Yanni inget gak sama aku nih, aku buka masker ya Aku buka masker, Yanni lihat ya Nih, tuh, yuk makan dulu yuk Yuk Yuk, makan yuk, cari makan yuk Nggak mau Terus Yanni mau ngapain disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Jadi sekarang kita lagi berada di daerah Bekasi Kita mau lihat kondisi keberadaan Yanni Karena banyak banget yang pro dan kontra tentang Yanni Jadi kita mau terjun langsung ke sana Kemarin-kemarin kita juga pengen ke sana Ke sini nih maksudnya Tapi karena waktu kita belum sempat ke sini Akhirnya sekarang Alhamdulillah kita masih sempat ke sini Tapi sekarang kita masih nyari Masih nyari tempatnya Katanya infonya ada di daerah Bodok Gede Tapi gak tau info detailnya seperti apa Kita masih nyari Doain teman-teman semoga ketemu Jadi nonton videonya sampai habis Jangan di skip-skip Biar tidak salah paham Oke Kita nyari Yanni dulu ya teman-teman ya Tunggung pak Pak Orang ini Yanni-Yanni ini udah lama disini pak Udah lama Kita cari-cari Kita ketemu-temu Kita sampah dulu ya pak ya Assalamualaikum Yanni Apa kabar Gimana kabarnya Gimana kabarnya Baik Itu jajan apa Donat Masih inget saya gak Masih inget saya gak Masih inget saya gak Masih inget saya gak Yanni Masih inget Masih inget gak Masih inget Masih inget saya gak Gak inget Gak inget saya Yang pergi ke Bandung Inget gak Yanni Pergi ke Bandung Inget gak Sama siapa Yanni inget gak Yang pergi ke Bandung Sama siapa Gak inget Sama sekali gak inget Yang sama ini Sama Bang Roy Sama Tete Inget gak Yang waktu Yanni Mau di Mau diurus Pengobatannya Inget gak Yang pergi ke Bandung Sama siapa Yanni Inget gak Yanni 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 dicari-cari Waktu pulang dari Bandung Dari Bekasi Yanni kabur Iya kan Yanni kabur Gak tau kemana Padahal pengobatannya Mau diurus Yanni inget gak Sama aku nih Aku buka masker ya Aku buka masker ya Lihat ya Nih Tuh Coba lihat mukanya Lihat muka aku Lihat Inget gak Siapa Gak inget Gak inget siapa Masa gak inget Inget gak Gak inget Yanni ngapain disini Yanni Itu jajanan ada uang Beli jajanan ada uang Minta Minta Dikasih Dikasih Sama siapa dikasihnya Udah makan belum Yanni masih gak Tahu Saya siapa Masih Masih lupa Teman-teman Jadi Mungkin Gak tau pura-pura lupa Gak tau Emang bener lupa Gitu loh Yanni mau makan apa sekarang Nanti kalau belum makan Laper Kasian Laper nanti Ini juga kerudungnya Waktu dari Bandung Masih dipake Ini Berarti udah lama banget Gak diganti ini Waktu yang kita bawa ke Bandung Ini masih dipake Teman-teman kerudungnya Inget banget Saya inget Tapi dia gak inget aku Saya inget katanya Yuk makan dulu yuk Yuk Ayo makan yuk Cari makan yuk Gak mau Terus Yanni mau ngapain disini Ini Yanni mau ngapain Hmm Yanni Coba biarin Biar makan dulu kali Biar Selesai makan Baru nanti kita Tanya lagi Biar makan dulu Ini udah selesai makan Tadi diajak makan aja Susah gitu loh teman-teman Diajak kita ajak makan Susah Apalagi mau dia operasi Kabur-kaburan terus Kayak gini Jadi Semua memang niat baik Tapi tergantung sama orang yang dibantunya Mau atau enggak Gitu loh Sekarang coba kita tanyain lagi Sekali lagi Mau makan gak Gitu loh Ya Biar Yanni bisa pilih sendiri Nanti Kalau udah selesai makannya Aku taruh lagi kesini Kalau Yanni gak mau Gak mau kemana-mana Kalau Yanni Mikirnya kita bawa kemana-mana Kita bawa kabur Atau kita bawa kemana Itu enggak Kita cuma mau ngajak makan aja Yuk Mau gak Yuk Itu ada mobil tuh Maka mobil yuk Di belakang Yanni kan pernah naik mobil itu Ke Bandung waktu itu Ya Yuk Yuk Biar enak yuk Kita ngobrol yuk Yuk Itu juga Kerudungnya dari Bandungnya Belum ganti-ganti Nanti Pakai kerudung baru ada Terus bajunya juga ganti Biar wangi Yuk 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 Kita makan sini aja Apa mau jalan kaki aja Jalan kaki yuk Jalan kaki cari makan mau gak Gak usah naik mobilnya Jalan kaki aja yuk Cari makan yuk Yanni kan tau daerah sini Nanti kita cari makan Di sini Tadi katanya pengen makan Tadi katanya mau makan tuh Atau bapak tuh Ayo Kalau mau makan Kita cari yuk Eh kita cari makan aja yuk Ayo 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 Bisa ya kan Yanni Yanni masih mau di Ini sini Aku tanya dulu Yanni masih mau diobatin gak Masih mau diobatin gak Masih mau dioperasi gak Masih mau dioperasi gak Kenapa gak mau Nanti kalau misalnya Apa Muka Mohon maaf Muka Yanni seperti ini Terus gak apa-apa Sini Tadu lu Gak apa-apa Gak apa-apa Memang emang gak sakit Gak sakit Nanti matanya kan itu gak bisa merem Nanti sakit loh Yaninya Diurusin lagi Mau gak Mau gak Gak mau Itu KTPnya KTP Yanni udah jadi Surat-surat Yanni udah jadi Tinggal Tinggal Pengobatan aja Mengurus pengobatan Mau gak Gak mau Terus Yaninya maunya sekarang gimana Sekarang Yaninya maunya gimana Aku tanya deh Yaninya sekarang maunya gimana Kan Berobat gak mau Terus Diajak makan gak mau Maunya gimana sekarang Yaninya Mau disini aja Iya Mau disini aja Disini sama siapa Tukang beca Tukang beca Tukang beca Tukang beca ngasih makan gak Ngasih Ngasih makan Setiap hari Nah Terbukti kan Terbukti teman-teman Jadi Bingung juga kita kan Kayak ini bingung juga Ini aja Ganti kerudungnya Mau gak Kerudungnya ganti Mau gak Bajunya ganti Mau gak Atau sendalnya ganti Aku ada sendal baru Sendalnya ganti Ganti ya Gak mau juga Coba Yuk makan yuk Gak apa-apa Beli aja Yuk Ayo sama aku Yuk Mau gak yuk Yanih Yuk Mau gak Nih pake sendal baru nih Sendalnya baru pake Nih sendal baru itu Lepas aja itu Sebelah-sebelah Pake aja Sebelah-sebelah itu nih Pake ini Nih Pakai sendalnya Yuk Nah Sendal baru Yuk Cari makan dulu yuk Ayo Ayo disitu kita jalan kaki Yaudah ayo warung Ayo jalan Gak apa-apa Yuk Lah tadi katanya mau Yuk Ayo Jalan aja kita jalan Gak usah naik mobil Yuk Enggak Gak apa-apa ya nih Yuk Oke Yuk Ayo tuh Yuk 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 Mau gak Yuk Terus mamanya makannya gimana Mau yang gimana makannya Hah Katanya mau makan Oke mau makan Yuk makan dulu yuk Yuk makan dulu yuk Yuk Ayo makan dulu yuk Yuk Cari makan Yuk Di bungkus aja duk Ya Mau bungkus aja Yaudah bungkus deh Kayaknya memang Yanini takut di bawah gitu Soalnya dia pengennya bebas Maunya kemana-mana Gak ada yang ngatur Semuanya segala macam Padahal Niat kita semua tuh baik Niat temen-temen semua baik Untuk Pengobatan Yanini Dan untuk kesembuhan ke depannya Gitu loh Tapi memang Yaninya Tidak mau Ya sudah Nih Makan ya Aku mau tanya Sebelum kasih makan Yanini masih suka ngelam gak? Masih suka ngelam gak? Gak suka Udah gak ngelam lagi? Bener Masih suka ngelam gak Yanini? Udah gak ngelam lagi? Bener Bener gak ngelam lagi? Bener Jangan ngelam lagi ya Jangan ngelam ya Ya Gak bagus kalau ngelam ya Yaudah Pengakuan dari Yanini Katanya Yanini udah tidak ngelam lagi Teman-teman Alhamdulillah ya Ada perubahan dari Yanini Yang tadinya ngelem Ya kan? Tadinya ngelem sekarang udah gak kan? Yaudah Nanti Jangan ngelem-ngelem lagi Nih makan untuk Yanini Digantiin bajunya mau gak? Bajunya Aku bawa baju Mau gak? Gak mau Yanini Aku mau tanya Kenapa waktu di Bandung Yanini kabur? Kenapa pas Kan Yanini ikut nih ke Bandung sama aku kan? Ingat aku gak? Ingat Yaudah kalau gak ingat Aku perkenalkan nama aku lagi Nama aku Adif Ingat Adif ingat ya Ingat gak Yanini? Ingat Nah Kenapa pada saat Yanini sampai Bandung Terus pulang ke Bekasi Di antar Bang Rio Itu kenapa Yanini kabur? Padahal itu Yanini udah tiga selangkah lagi Untuk proses Operasi Yanini Atau pengobatan Yanini Dan sudah Difasilitasi sama Uncle T-Bob Dan sama Bang Rio Kenapa Yanini malah kabur-kaburan? Yanini mau dioperasi gak? Yanini mau diobatin gak? Yanini Mau diobatin gak? Gak mau Kenapa? Kenapa kabur? Karena gak mau diobatin Kenapa kabur Yaninya? Yanini Aku mau tanya dong Aku pengen-pengen tau nih Cerita dari Yanini Soalnya kan udah berapa bulan Kita gak ketemu kan Terakhir aku nyari Yanini itu Di stasiun Nah jadi teman-teman Cerita sedikit nih Jadi pada saat itu Memang Yanini kan kabur dari Bekasi Kita cari-cari Terakhir kita nyari di stasiun Gak ada juga Akhirnya Ada salah satu orang Yang nemuin di stasiun Senen Nah dia DM saya Bang ada Yanini disini DM Uncle Dan DM Bang Rio juga Ada Yanini disini gitu loh Yaudah Kita semua senang kan Kalau Yanini sudah ketemu Gitu loh Akhirnya Si orang yang nemuin Yanini ini Minta transfer ke Uncle T-Bob Untuk Apa sih namanya Tempat tinggal Untuk tempat tinggalnya Yanini Akhirnya Kita semua Ankel Tanpa pikir panjang Langsung mentransfer Ke orang tersebut Yang nemuin Yanini Untuk biaya tempat tinggal Jadi pada saat Udah ditransfer kan Sama Ankel Setelah itu Karena saya di Jakarta Ankel pun di Bandung Bang Rio juga di Bandung Saya terjun lah Ke lapangan Buat Lihat kondisi Yanini Ada dimana nih Kontrakan Yanini Setelah ditransfer oleh Ankel Setelah itu Kita sampai di TKP Yang sudah di Share lokasi Sama si penemu Yanini ini Kita telepon-telepon Gak diangkat Kita telepon-telepon Gak diangkat Dan hilang kontak Dari situ kita udah kebingungan Mau nyari Yanini Kemana lagi gitu loh Akhirnya Ya kita Sepertinya Dimanfaatkan doang Dan sekarang Ini baru ketemu Yanini lagi Karena banyak juga Yang bilang Yanini Ada di pondok gede Pondok gede Makanya sekarang Kita ajak Mau rangkul lagi Kita mau Bawa lagi Tapi ternyata Yaninya Begini Gak mau Cuman ya Mau gimana lagi Gitu kan Yanini Mau Mau ikut lagi gak Kita tanya sekali lagi Coba ya Yanini mau ikut lagi gak Amaku Mau ikut lagi gak Mau operasi gak Mau pengobatan gak Nah Bang Rio Angkel Nanyain semuanya Mau gak Gak mau Yanini mau di jalan aja Yaudah deh Kalau Yanini itu Pilihan hidup Yanini Seperti itu Yaudah Tapi Pesan Satu dari saya Jangan ngelem lagi ya Ya Jangan ngelem lagi Yaudah Ini makanan buat Yanini Baju barunya ganti ya Ganti gak Nih makanan buat Yanini Ada Itu ada daging Yang dimakan ya Yanini bukan ODGJ Masih nyambung dia Bukan Ini bukan ODGJ Cuma Orang terlantar Karena keinginanannya sendiri Alhamdulillah Teman-teman Kita sudah sampai Di rumah lagi Sekarang Saya mau ceritakan Dari awal pertama kali Saya ketemu Yanini Gimana kronologisnya Jadi Awal pertama kali Saya ketemu Yanini itu Yanini itu Ada di Bekasi Ada di Bekasi Di kontrakan Bersama Bang Roy Abangnya Dan sama Keluarganya Di situ katanya Dan saya Baru pertama kali Ketemu juga sama Bang Belgard Bang Rio Belgard Tapi sebelumnya Saya sudah Lihat Ada di branda Youtube itu Yanini itu Mohon maaf ya Mukanya masih parah Dan saya jujur Gak berani Gak berani nonton Gak berani Karena Saya Rada gimana Akhirnya setelah ada Apa namanya Ada Komunikasian Sama Bang Rio Dan Uncle Akhirnya saya kesana Ketemu dengan Yanini pertama kali Nah Dari situ Kita berkoordinasi Untuk Berniat baik Untuk Yanini Membawa Yanini Ke Bandung Untuk pengobatan Disana juga Uncle Juga ada rekan Dokter beda estetik Jadi Yanini itu Tinggal Operasi aja Karena dia gak ada identitas Jadi kita urus dulu nih Pertama ke Bandung nih Kita urus dulu Identitasnya KTP Kartu keluarga Segala macem BPJS Segala macem Diurus Nah Karena Identitas itu kan Gak langsung jadi Teman-teman Identitas itu Langsung jadi Selama di Bandung juga Kan gak mungkin Sehari dua hari kan Disitu juga Apartemen Penginapan Semuanya ditanggung oleh Bang Belgar Bang Rio Disana Jadi Teman-teman Semuanya kita ini Membantu baik Berniat baik Untuk Yanini Gitu loh Setelah itu Sambil menunggu Identitas Balik tuh kan Kita balik dari Bandung Diantar sama Bang Rio Ke Bekasi Diantar Diantar ke sana Ke Bekasi Sampai sehari di Bekasi Malemnya Yanini kabur Yanini kabur Padahal Identitas itu Udah dalam proses Jadi gitu loh Maksudnya udah dalam proses Lah gitu kan Yanini juga udah konsultasi Uncle juga udah konsultasi Ke dokter bedahnya Gitu kan Jadi semua itu udah siap Tinggal Udah ada identitas Baru Kita jalan ke Dokter Gitu loh Akhirnya yaudah Yanini kabur Saya Nyari Yanini tuh Terakhir kali di stasiun Saya inget banget Akhirnya gak ada Disitu Sambil berjalan waktu Kan Identitasnya udah Udah jadi nih Tinggal nyari Yanini aja Tinggal nyari Yanini aja Setelah Yanini ketemu Identitas udah jadi Kita ajak lagi Kemarin Yanini baru ketemu lagi Di pondok gede Katanya Dengan Sekian lama tuh Ada berbulan-bulan Kan Ada sekitar 3-5 bulan tuh Yanini gak ada kabar Akhirnya yaudah Saya samperin lagi Kesitu Gimana nih Yanini Mau diurus lagi gak Gitu loh Ini soalnya Yanini udah tinggal Satu tahap lagi nih Untuk proses pengobatan Atau operasi Yanini gak mau Teman-teman Tadi teman-teman kan udah Nonton sendiri kan Yanini gak mau Dan dia juga udah Susah juga Diajak komunikasi Selalu dia bodek Selalu dia gak mau Jadi kita semua ini Berniat baik Kepada Yanini Tapi Kalau yang kita mau tolong Orangnya seperti itu Ya kita juga Tidak bisa memaksakan Walaupun dipaksa Dia juga gak akan mau Nah yang terakhir Teman-teman Ini coach dari Amtel Ibo Jangan ingat kebaikan kita Kepada orang lain Tapi Ingatlah kebaikan orang lain Kepada kita Itu yang perlu kita ingat Jadi buat teman-teman Yang menerka-nerka Tentang Yanini Ini saya jawab disini Semuanya Saya kupacu tas Untuk Yanini Ini gitu loh Jadi Kebenaran yang benar-benar Kebenaran adalah Ini Jadi memang Yanini benar-benar Tidak mau Diburus lagi Bukan berarti kita Menggelandangkan Bukan berarti kita Mentelantarkan Semuanya sudah siap Identitas sudah siap Tinggal satu langkah lagi Kalau Yanini Mau Itu berjalan Tapi Yanini Memilih Untuk di jalan Akhirnya sudah Kita tidak bisa Memaksakan kehendak Yanini Semua yang dilakukan Untuk Yanini Semua kebaikan Yang dilakukan Untuk menolong Yanini Semoga dibalas Oleh Allah SWT Kita hanya berikhtiar Semua kehendak Ada di Nama-Nama Allah SWT Jadi Kita doakan Semoga Yanini Baik-baik di sana Di jalan Karena itu Pilihan hidupnya dia Dan Selalu Kebar kebaikan Dan yang nonton juga Sehat-sehat semua Saya Adik Wafi Amin Indiri Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton